Selamat bagi anda yang baru saja menyaksikan acara ini dan pastinya kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebelum Ustaz melanjutkan penjelasan dari doa yang tadi Ustaz bacakan. Viti berikut ini dari Ibu Tuti. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa yang dirahmati Allah, saya Ibu Tuti Agis dalam kesempatan ini ingin berbagi manfaat sedekah yang mana saya pernah bekerja dan akhirnya saya berhenti. Dalam berhenti saya, di batin saya selalu merasa ketidaktenangan. Di situ saya akhirnya sering mengikuti pengajian-pengajian. Alhamdulillah, suatu hari bertemu dengan Ustaz Yusuf Mansur. Singkatnya, tercapai cita-citanya bisa menyedekahkan uang yang dibawanya atau perhiasan apapun yang dibawa saat itu. Akhirnya, saya uang sudah dan saya punya cincin waktu itu yang saya sebagai perempuan kadang-kadang sayang dengan perhiasan saya, dengan keraguan-keraguan saya. Tapi saya ingat bahwa Allah akan membalas lebih. Akhirnya, saya ikhlas melepaskan cincin-cincin yang saya suka dan saya sedekahkan pada saat itu. Saya tidak ingat berapa tahun kemudian, saya mengalami sakit vertigo yang pada saat itu saya di rumah sendiri dengan pembantu saya. Dan saya, Alhamdulillah, saat itu saya ingin sholat tahajud. Dan saya berusaha untuk mengambil air wudhu dan berusaha lagi, saya tetap ingin sholat tahajud. Di dalam saya pada saat bersujud, saya sudah tidak tahan lagi. Dan akhirnya, saya tertidur di tempat tidur saya dan saya minta tolong dengan pembantu saya supaya menghubungi ke tetangga-tetangga teman saya. Dan akhirnya, Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, saya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya, saya minta tolong ke teman pengajian saya untuk sedekah kepada yayasan yang ada di Cibubur. Ada adik saya yang sedang kekurangan. Alhamdulillah, saya disembuhkan Allah dan saya dirawat selama dua hari. Dan akhirnya, saya bisa pulang. Dan Alhamdulillah, saya sembuhkan tikus saya sampai dengan hari ini. Setelah yang lalu, saya mengalami kejadian lagi. Saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Dan akhirnya, saya masuk ICU. Di ruangan selalu, saya selalu mengingat sedekah, sedekah, dan sedekah. Dan Alhamdulillah, Subhanallah, dengan sedekah, sedekah, dan sedekah, saya tidak lama di rumah sakit. Saya selama 14 hari. Alhamdulillah, berangsur-angsur disembuhkan dan saya bisa pulang. Dan Alhamdulillah, saya masih bisa setel bumi kembali dan masih bisa datang ke tempatnya untuk mengaji dan mengaji lagi para pengecah sekalian. Sekali lagi, saya pohon, sedekah yang banyak bagi orang yang mampu dan bagi orang yang sedang kesulitan. Walaupun sedikit, bersedekahlah. Karena sedekah adalah penolong. Sedekah adalah penyebur. Sedekah adalah segala-galanya. Allah akan menolong. Subhanallah, Allah wabarakatuh. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mengharukan sekali, Ustaz. Jadi, Ibu Tuti dengan sedekah dan berdoa terus kepada Allah. Sakit yang ia derita, Alhamdulillah sembuh. Mungkin sedikit kita bisa berdialog, Ustaz, ya, dengan Ibu Tuti. Assalamualaikum, Ibu Tuti. Ya, agak bisa sendiri sedikit. Ya. Yang pastinya Ibu Tuti sudah melakukan sedekah dan berdoa kepada Allah. Ada nggak satu harapan doa yang selama ini Ibu Tuti minta dan belum juga terwujud? Yang kebanyakan sih, Alhamdulillah sudah banyak yang dibalas oleh Allah. Jadi, lebih banyaknya Allah telah membalas dengan sedekah itu. Jadi, Ibu Tuti ini mensedekahkan TV dan kompor gas, Ustaz. Waktu kita kunjung ke sana, TV-nya udah nggak ada di rumahnya. Artinya semua dia sedekahkan dan mungkin dengan sedekah akan ada satu keajaiban yang Allah berikan kepadanya. Jadi, ada uang tabungan, terus perhiasan. Perhiasan. Semua disedekahkan dan dia yakin dengan sedekah dan berdoa, apa yang dia minta akan di Allah ijabah. Ada satu lagi yang mau disampaikan, Ibu Tuti? Kepada pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi saya hanya orang biasa, yang bukan orang yang berlebihan, tapi insya Allah, insya Allah, niatkan sedekah dan sedekah, dan merasa iba dengan orang-orang yang tidak mampu, dan selalu ingat kepada anak-anak yatim yang ada di yayasan-yayasan, entah Ibu memiliki apa, Bapak memiliki apa, bawa ke sana, insya Allah, Allah akan balas. Amin. Dan kepada orang-orang yang berlebih, yang kaya, jangan segan-segan sedekah yang banyak, karena tidak akan mengurangi harta-harta Bapak Ibu-Ibu, dan insya Allah akan malah bertambah. Amin. Dan apa yang disampaikan Ustaz Yusuf Mansur, yang selalu bersedekah, dan bersedekah-bersedekah, Subhanallah, Subhanallah, itu memang benar, memang benar Allah selalu melihat orang yang bersedekah. Saya rasa cukup sekian. Saya sudah tidak kuat lagi, karena Allah pasti melihat, Allah pasti membalas. Yang balasannya, kadang-kadang, kita nanti akan merasakan seperti apa balasannya. Baik Ibu Tuti. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Ya, Subhanallah. Timbawannya Ibu Tuti dari pengalamannya, didengar oleh Indonesia, bahkan juga oleh negara-negara tetangga, Singapura, Brunei, Vietnam, Thailand, bahkan tayangan kita pun nyampe ke Australia ini. Jepang, Ustaz Yusuf. Jepang juga nyampe. Insya Allah mudah-mudahan dan pemirsa, bahkan tayangan kita buatan dalej.